Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di youtube channel saya pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu mata pelajaran yaitu PPMI atau pengolahan dan penyajian makanan Indonesia dengan materi tumpeng nah apa saja yang akan kita bahas pada materi kali ini langsung saja kita ke slide berikutnya nah sebelum kita mulai ke materi inti ada pun tujuan pembelajaran yang harus menjadi patokan pada materi hari ini dimana yang pertama adalah siswa dapat mengetahui sejarah mengenai tumpeng, lalu yang kedua ada siswa dapat mengetahui makna pada setiap sajian tumpeng, lalu yang ketiga siswa dapat membuat hidangan tumpeng, dan yang keempat siswa dapat menyajikan hidangan tumpeng, nah mungkin untuk tujuan pembelajaran yang ketiga dan keempat ini akan dilaksanakan setelah kita mengetahui teori tentang tumpeng jadi untuk tujuan ketiga dan keempat ini akan kita laksanakan berupa praktikum ya langsung saja kita ke pembahasan yang pertama yaitu mengenai sejarah tumpeng nah ternyata sejarah tumpeng ini pada awalnya merupakan hidangan yang dibuat oleh orang Jawa nah hidangan ini ditujukan untuk berbagai keperluan ritual misalnya digunakan untuk berbagai macam upacara seperti upacara pendidikan rumah lalu juga ada peresmian gedung ada juga sebagai kelahiran perkawinan kematian bersih desa dan sebagainya dan diperkirakan nasi tumpeng ini sudah ada sejak zaman Hindu Hindu pada abad pertama jadi memang tumpeng ini awalnya ditemukan oleh orang Jawa dan ditujukan untuk berbagai upacara dan upacaranya itu banyak sekali seperti yang tadi disebutkan lalu selanjutnya ada pengertian tumpeng kalau tadi kita membahas sejarahnya sekarang kita akan membahas mengenai pengertian tumpeng dimana untuk pengertian tumpeng ini tumpeng adalah cara penyajian nasi beserta lauk pauknya dalam bentuk kerucut jadi jika kita membuat tumpeng tapi tidak ada bentuk kerucut itu tidak bisa dinamakan nasi tumpeng karena ciri khas dari nasi tumpeng ialah nasi yang berbentuk kerucut karena itu disebut nasi tumpeng makanya nasinya itu berbentuk kerucut lalu olah nasi yang dipakai umumnya ini berupa nasi kuning meskipun ada juga yang digunakan nasi putih biasa atau nasi uduk ada pun yang menggunakan kedua campuran nasi tersebut jadi ada yang menggunakan nasi kuning di luarnya lalu di dalamnya itu menggunakan nasi putih atau nasi uduk ataupun sebaliknya di luarnya menggunakan nasi putih di dalamnya yaitu menggunakan nasi kuning cara penyajian nasi tumpeng ini biasanya dibuat pada saat kenduri atau perayaan suatu kejadian penting tumpeng ini biasanya disajikan di atas tampah ciri khas tumpeng selain berbentuk kerucut yaitu disajikan di atas tampah atau wadah bundar dari anyaman bambu dan dilapisi daun pisang patu ini untuk penyajian nasi tumpeng selanjutnya ini ada makna tumpeng jadi karena tumpeng itu merupakan hidangan yang dibuat untuk upacara maka dari itu hidangan ini memiliki makna maknanya apa saja maknanya ternyata makna tumpeng ini ada tiga yang pertama bermakna sebagai hubungan manusia dengan agama atau Tuhannya lalu yang kedua ada hubungan manusia dengan alam dan yang ketiga ada hubungan manusia dengan manusia atau sosial kemasyarakatan nah untuk makna tumpeng yang pertama yaitu hubungan manusia dengan agama atau ketuhanan ini terletak pada bentuknya yang kerucut jadi mengerucut ke atas itu berhubung ke manusia dengan Tuhannya Tuhan itu adalah makhluk yang paling esak jadi memang mengerucut ke atas lalu hubungan manusia dengan alam hubungan manusia dengan alam ini ditandai dengan lauk pauk yang digunakan jadi memang lauk pauk yang digunakan ini berasal dari alam lalu ada hubungan manusia dengan manusia atau sosial kemasyarakatan nah ini ditujukan dengan cara memotong tumpeng biasanya dalam suatu acara ini untuk tumpeng dipotong yang memotong awalnya itu adalah orang-orang yang sudah sepuh biasanya atau dituakan atau mungkin bisa juga orang-orang yang memiliki atau mempunyai acara tersebut makanya itu ada hubungan manusia dengan manusia baik kita lanjutkan nah kita akan membahas mengenai hubungan manusia dengan manusia nah hubungan manusia sedangkan manusia ini ditandai juga terdapat dengan jenis-jenis tumpeng yang membawa pengharapan atau doa tertentu kepada sang kuasa jadi ada tumpeng-tumpeng yang memang diharapkan atau ditujukan untuk berdoa kepada sang kuasa kepada Tuhan nah apa saja tumpengnya yang pertama ini ada tumpeng dilupak nah tumpeng dilupak ini adalah tumpeng yang dibuat puncaknya itu berbentuk cekung ya jadi memang mengerucut tapi di atas sebelum mengerucutnya itu dia berbentuknya cekung nah cekungnya ini memiliki makna dimana maknanya agar keinginan dan harapan dikabulkan jadi cekungan ini itu memiliki filosofi seperti kita sedang berdoa gitu jadi maknanya memang agar keinginan dan harapan kita dikabulkan lalu yang kedua ada tumpeng punar nah tumpeng punar ini digunakan agar kehidupan keluarga ini cerah seperti menyambut kehadiran anak lalu yang ketiga ada tumpeng kendit nah tumpeng kendit ini dipakai saat pemilik hajat memohon jangan keluar dari gangguan kesulitan hidup dan keselamatan dari ancaman roh jahat lalu yang keempat ada tumpeng robiong dimana tumpeng ini biasa disajikan pada upacara siraman dalam pernikahan adat jawa lalu yang kelima ada tumpeng nujuh bulan atau tumpeng tujuh bulan dimana seperti namanya tumpeng ini digunakan pada syukuran kehamilan tujuh bulan selain itu ada yang unik dimana tumpeng ini terbuat dari nasi putih dan nasi tumpeng ini memang harus memiliki jumlah tujuh namun salah satunya itu harus berukuran besar jadi di tengah nampah itu ada tumpeng yang memiliki kerucut dengan ukuran besar lalu di sekelilingnya dikelilingi oleh enam buah tumpeng yang berukuran kecil jadi ada yang menonjolnya lalu yang keenam ada tumpeng nasi kuning tumpeng nasi kuning ini memiliki warna yang kuning dan menggambarkan kekayaan dan moral yang luhur ini silahkan bisa dicatat untuk jenis-jenis tumpeng ini merupakan gambar-gambar dari ke-6 tumpeng yang tadi disebutkan bisa dilihat bahwa memang beda-beda jadi ada yang pakai nasi putih ada yang pakai nasi kuning lalu juga memang bentuknya pun berbeda-beda ini akan saya jelaskan gambar-gambarnya satu persatu yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya oke yang pertama ini ya tidak tidak kelihatan oke kita ganti warnanya jangan warna kuning oke kita pakai warna merah nah ini yang pertama coba ada yang bisa menebak ini tumpeng apa nah jika dilihat dari gambarnya ya yang dimana tadi tumpengnya itu ada 7 dan ada 1 di tengah tumpeng yang berukuran besar dan dikelilingi oleh 6 tumpeng yang berukuran kecil jadi untuk gambar yang pertama ini merupakan tumpeng 7 bulan atau tumpeng 7 bulan jadi untuk yang mengadakan upacara kehamilan 7 bulan lalu ini yang kedua nah ini ada tumpeng robiong nah lalu tadi ini yang ketiga ini ada tumpeng punar ya ini tumpeng punar lalu yang keempat yang keempat ini ada tumpeng nasi kuning yang tadi mengharapkan kemakmuran dan kekayaan lalu yang kelima ini ada tumpeng kendit ya ini tumpeng kendit yang berbakna agar dijauhkan dari roh-roh jahat dan yang terakhir ini ada tumpeng glupak nah ini ya tumpeng glupak ini kerucutnya berbeda dengan yang lain karena memang ini berbentuk agak sedikit cekung jadi memang disimbolkan sebagai permohonan atau disimbolkan seperti kedua telapak tangan yang sedang berdongan nah ini adalah jenis-jenis tumpeng atau bentuk-bentuk tumpeng yang tadi disebutkan bisa diingat-ingat ya oke selanjutnya ini kita akan membahas mengenai hubungan manusia dengan alam makna tumpeng hubungan manusia dengan alam ini dapat dilihat dari lauk-pauk yang digunakan kalau tadi hubungan manusia dengan Tuhan itu dari jenis-jenis tumpengnya kalau misalnya hubungan manusia dengan alam ini dilihat dari lauk-pauk yang digunakan yang pertama ini ada nasi nasi ini berbentuk gunungan atau kerucut yang melambangkan tangan yang merapat menyembah Tuhan selain itu juga nasi dapat dilambangkan bahwa segala sesuatu yang kita makan menjadi darah dan daging haruslah dipilih dari sumber yang bersih atau halal bentuknya yang berupa gunungan juga dapat diartikan sebagai harapan agar kesejahteraan hidup kita semakin naik dan tinggi makanya bentuknya itu berbentuk kerucut menjulang jadi agar semakin naik dan tinggi lalu yang kedua ada ayam ayam yang digunakan ini biasanya ayam jago atau jantan yang dimasak utuh ingkung jadi ayam utuh dengan bumbu kuning atau kunir yang diberi kaldu santan yang kental kemudian eh saya mohon maaf kaldu santan yang kental yang merupakan simbol menyembah Tuhan dengan husu atau menekung dengan hati yang tenang atau wening jadi untuk ayam ini memang biasanya dibuat dengan cara dimasak utuh dengan diungkep dengan bumbu kuning yang diberi kaldu dan santan nah untuk ini ketanganan hati dicapai dengan mengendalikan diri dan sabar atau ngerah rasa nah selain itu penyembelihan ayam jago juga memiliki makna untuk menghindari sifat-sifat yang buruk sifat-sifat yang buruk ini seperti apa ternyata seperti sifat sombong congkak lalu juga sering menyelah ingin menang sendiri tidak setia dan tidak perhatian dengan istri jadi itu makna dari lokpok ayam untuk menghindari sifat-sifat yang buruk selanjutnya ada ikan lele nah karena ikan lele ini dapat hidup dimana saja maksudnya ikan lele itu dapat hidup di air yang bening ataupun air yang berlumpur maka ikan lele ini memiliki simbol ketabahan keuletan dalam hidup serta sanggup bertahan hidup dalam situasi ekonomi paling bawah sekalipun jadi memang ikan lele ini dapat hidup dimana saja jadi melambangkan bahwa kita sanggup bertahan dalam situasi manapun mau situasi senang situasi sedih lalu juga saat ekonomi sedang tinggi-tingginya atau misal sedang berada di bawah lalu yang keempat ada ikan bandeng karena ikan bandeng ini merupakan ikan yang memiliki duri-duri halus di setiap dagingnya maka untuk ikan bandeng ini dapat diartikan sebagai rezeki dan jumlahnya selalu banyak atau bertambah seperti duri ikan bandeng jadi duri ikan bandeng itu memang banyak jadi diharapkan memang kita itu mendapatkan rezeki yang jumlahnya selalu banyak atau bertambah selanjutnya yang kelima ada ikan teri ikan teri ini merupakan ikan dengan ciri khas sering bergerombol maka dari itu makna ikan teri pada tumpeng adalah mengingatkan bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri jadi memang manusia itu butuh manusia lain untuk hidup jadi untuk bersosialisasi maka dari itu filosofi dari ikan teri yang ada di tumpeng selanjutnya ada telur nah telur ini melambangkan bahwa semua tindakan yang kita lakukan harus direncanakan atau dikupas kenapa harus dikupas bu karena telur yang biasanya disajikan adalah telur rebus dimana memang untuk telur rebus itu kita harus mengupas cangkangnya terlebih dahulu sebelum dihidangkan maka itu melambangkan bahwa memang tindakan kita itu harus direncanakan lalu yang ketujuh ada kangkung nah kangkung ini diharapkan agar manusia sanggup hidup dimana saja dan dalam kondisi apapun ya karena memang kangkung tadi seperti ikan lele dapat hidup dimana saja contohnya dapat hidup di air atau dapat hidup di darat jadi ada kangkung air dan ada kangkung darat lalu yang kedelapan ada bayam nah bayam ini melambangkan kehidupan yang adem ayam tentram ya atau aman dan damai tidak banyak konflik kali ini dikarenakan memang bayam memiliki warna hijau muda yang menyejukkan jadi diharapkan memang pada lauk tumpang ini bayam itu melambangkan kehidupan yang nantinya akan tentram dijauhi dari konflik-konflik selanjutnya ada toge nah toge ini memang berasal dari biji kacang hijau ya nah toge ini mengandung arti bahwa manusia harus memiliki kreativitas yang tinggi jadi memang diharapkan seseorang itu dapat memiliki ide-ide yang kreativitasnya sangat tinggi lalu yang kesepuluh kacang hijau nah kacang hijau ini biasanya hadir utuh tanpa dipotong ya kalau ditumpang itu biasanya kacang hijau ini digunakan sebagai hiasan yang panjang itu nah maksud dari kacang hijau ini agar manusia hendaknya selalu berpikir panjang sebelum bertindak selain itu juga ada makna lain dari kacang panjang dimana dapat melambangkan umur yang panjang yang kesebelas ini ada bawang merah nah untuk bawang merah ini biasanya untuk hiasan atau mungkin digunakan untuk bumbu ya atau misalnya bawang merah yang digoreng gitu digunakan untuk karnis nah untuk bawang merah ini melambangkan pertimbangan segala sesuatu dari sisi baik buruknya dengan matang lalu yang kedua belas ada cabai merah nah cabai merah ini biasanya disimpan di atas tumpeng diletakkan di ujung tumpeng ini merupakan simbol dimana dapat memberikan penerangan atau tauladan yang akan bermanfaat bagi diri sendiri serta bagi orang lain dan yang ketiga belas ada bumbu urap dimana bumbu urap ini memiliki arti mampu menghidupi dan menafkahi keluarga nah itu tadi ya ketiga belas tumpeng makna tumpeng hubungan manusia dan alam selanjutnya ini ada hubungan manusia dengan manusia atau sosial kemasyarakatan nah hubungannya ini yaitu puncak sebuah upacara dimana terdapat tumpeng di dalamnya ditandai dengan pemotongan bagian teratas atau terlancip kerucut dari nasi tumpeng tersebut pemotongan ini biasanya dilakukan oleh orang yang paling diketuakan atau dihormati di komunitas dimana upacara itu dilaksanakan ya tadi ya pas awal-awal ibu sudah jelaskan atau saya sudah jelaskan ini mengisyaratkan bahwa masyarakat masih memegang teguh nilai-nilai kekeluargaan dan memandang orang tua sebagai figur yang sangat dihormati ya jadi tadi diingat ya tumpeng itu memiliki tiga makna yang pertama adalah hubungan manusia dengan Tuhannya yaitu ditandai dengan jenis-jenis tumpeng lalu juga ada hubungan manusia dengan alam yaitu ditandai dengan lauk-lauk yang digunakan lalu yang ketiga ini hubungan sosial masyarakat atau hubungan manusia dengan manusia itu ditandai dengan pemotongan tumpeng dimana untuk yang ketiga ini biasanya pemotongan tumpeng dilakukan oleh sesepuh atau orang yang dituakan atau dihormati di acara tersebut nah sekian materi pada hari ini mengenai tumpeng semoga memang dapat dimengerti jika tidak ada yang dimengerti silahkan bisa ditanyakan di kolom komentar mungkin segini materi yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat saya tutup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati